Menjelang masa kampanye pada pemilu 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kapupaten Manowari menggelar sosialisasi kepada belasan partai politik sebagai tindak lanjut dari PKPU nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU nomor 28 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Demikian diungkapkan Komisioner Divisi Hukum dan Data PKPU Kabupaten Manowari, Aplena Rumai Kew saat diwawancarai para jurnali selasa siang. Aplena menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan semata sebagai edukasi kepada masing-masing partai politik tentang alat peraga kampanye, metode kampanye, dan pembatasan dana kampanye pada pemilu 2019 mendatang. Ditambahkannya mengenai pemasangan alat peraga kampanye diatur sesuai surat keputusan Ketua KPU Kabupaten Manowari yang telah melarang pemasangan alat peraga kampanye di tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas milik pemerintah. Ini kami laksanakan, disini kami membahas, menyampaikan kepada partai politik berkaitan dengan PKPU nomor 28 tahun 2018 yang mengatur tentang kampanye pemilu 2019 yaitu terkait dengan alat peraga kampanye, kemudian metode kampanye, dan pembatasan dana kampanye. Untuk berkaitan dengan alat peraga kampanye tentu itu akan tertuang di dalam surat keputusan KPU Kabupaten Manowari terkait alokasi pemasangan alat peraga kampanye. Tetapi yang pasti bahwa alat peraga kampanye dilarang dipasang di tempat ibadah, kemudian fasilitas kesehatan, kemudian gedung milik pemerintah, maupun gedung-gedung pendidikan. Lebih lanjut, Aplena mengaku calon legislatif serta partai politik diperbolehkan mengadakan konser dan perlombaan dengan hadiah dalam bentuk barang dan bukan doorprice. Selain itu, proses pelaporan dana kampanye harus melalui rekening khusus yang dibuat masing-masing parpol. Paling lambat 22 September mendatang. Sedangkan laporan awal dana kampanye akan dilaksanakan pada 23 September 2018. Perlu diketahui sumbangan persorangan bagi dana kampanye di tahun 2019 mendatang. Mengalami peningkatan sebesar Rp2.500.000.000, dibanding tahun 2014 lalu Rp1.000.000.000. Kiven Lefans menggabarkan. Terima kasih.